Seorang mantan marapidana kasus pengeroyokan kembali diamankan polisi. Kali ini pelaku berinisial M kembali beraksi melakukan pencurian di rumah warga. Aksi nekatnya tersebut terungkap setelah pihak kepolisian menerima laporan dari korban yang kehilangan sejumlah uang dan barang berharga. Setelah menerima laporan, polisi segera melakukan penyelidikan dan berhasil melacak keberadaan pelaku. Pelaku ditangkap saat sedang berada di rumahnya. Dalam penangkapan tersebut, petugas juga menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar 1 juta rupiah, satu buah handphone, dan satu buah dompet korban. Diduga pelaku melakukan aksinya karena kecanduan narkoba dan judi online. Anggota dalam hal ini tim opsional Mopoda Kruan Mokab itu mendapatkan informasi terkait dengan masalah adanya kecurigaan handphone yang digunakan oleh salah satu orang yang dicurigai, di mana handphone tersebut merupakan barang hasil dari curian yang dilaporkan oleh saudara korban Gustaf tersebut. Dari hasil penyelidikan, diamankanlah seorang amah EN, dan pada saat diamankan dari saudara EN tersebut yang bersangkutan memberikan keterangan bahwa dia mendapatkan handphone tersebut dari saudara ilham yang telah dibelinya. Kemudian berdasarkan hasil informasi dari EN, kemudian dilakukan pengejaran terhadap pelaku, di mana pas pada saat dilakukan penangkapan, saudara ilham mengetahui, menyampaikan pada saat pelaku, apa, ditangkap, menyampaikan bahwa dia yang melakukan pencurian tersebut, yaitu satu unit handphone dan sejumlah uang. Saat ini pelaku telah diamankan dan diserahkan di Polresta Kota Pangkal Pinang guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Pangkal Pinang, Muhammad Rizky, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Terima kasih telah menonton!